Drama Permusuhan Luar Biasa Jilid 1 Bagian ke 1 Kota Gosan yang terletak di tepi telaga Tongteng, sebenarnya bukanlah sebuah kota yang ramai tapi pada petang hari itu meski hari telah larut malam, orang-orang yang berjalan hilir mudik ternyata masih sangat banyak. Apabila orang coba memperhatikan dengan seksama, orang segera mendapat kenyataan bahwa orang-orang itu keluar dari sebuah gedung bangunan tinggi dan mendereng. Di muka pintu gedung itu yang sisi-sisinya dicat dengan air mas, tampak dua buah singa-singaan batu yang besar dan sama tingginya dengan manusia, meti matanya terbuka lebar, kuku-kukunya runcing dan mulut-mulutnya terngangam menunjukkan gigi yang panjang dan menakuti orang. Jikalau kita coba menindak masuk ke ruangan tamu yang luas di bagian dalam gedung ini, kita segera menyaksikan seratus lebih lilin-lilin besar yang dipasang buat menerangi ruangan tersebut, memancarkan sinar-sinarnya yang terang berderang bagaikan di siang hari. Di bagian sama tengah ruangan itu dipajang sepasang huruf Hiye, Sukacita, yang besar sekali, dan di kiri kanannya tampak meja-meja, perjamuan bekas dihadiri para tamu tadi, tapi yang sekarang telah kosong dan hanya ketinggalan piring mangkok bekas makan yang belum diangkat, Sedang di antara para tamu yang sebagian besar telah meninggalkan ruangan itu, masih terdapat sebuah meja perjuangan di mana para tamu masih duduk makan minum dengan rupa yang gembira sekali. Barang siapa memperhatikan suasana dalam ruangan itu, sudah barang tentu akan segera mengetahui, bahwa di situ baru saja selesai dirayaikan upacara dan pesta pernikahan, kedua mempelainya telah masuk kamar. Para tamu yang menjadi sahabat-sahabat kedua mempelai, lalu dengan beramai-ramai melakukan laufang, sedang mereka yang hubungannya kurang intiam dengan kedua mempunyai, siang-siang telah meminta diri dan pulang ke rumah masing-masing. Maka kalau toh di situ masih ada, orang yang berkumpul, sudah barang tentu orang-orang itu tersangkut pamili dekat atau sahabat-sahabat yang sangat akrab pada orang yang mengadakan pesta pernikahan tersebut. Laufang Laufang atau naupang adalah satu kebiasaan di antara rakyat Tiongkok di jaman dahulu, untuk menggoda mempelai pria dan wanita pada malam mereka. Tatkala itu pada sebuah meja perjamuan tampak dua pasang suami istri yang berusia sudah agak lanjut, karena usia mereka telah melebihi tahun, mereka ini tengah melayani makan minum, seorang laki-laki sebaya mereka. Dua orang prianya masih tampak gagah dan penuh semangat, namun yang seorang pula, yang bertubuh kurus dan lebih katai daripada dua orang kawannya yang lainnya, romannya agak muram, seolah hatinya tidak bergembira menghadapi pesta pernikahan yang baru berakhir itu. Sedang dua orang wanitanya, yang tubuhnya kurus kering, sehingga ia lebih tepat dikatakan rangka yang terbungkus kulit, daripada manusia yang terdiri daripada darah dan daging. Hal mana, justru menjadi kebalikannya daripada wanita yang lainnya itu, yang bertubuh gemuk terokmuk bagaikan beduk, yang selalu tampak berseri-seri dan berbicara dengan tidak henti-hentinya. Sementara orang pria ketiga tadi yang rambutnya telah berubah dan nampak telah agak sinting, masih saja menganjurkan orang lain minum arak dan berkata, Mari, mari kamu besan laki-laki dan perempuan, rasanya sudah sepatutnya jika kalian memberi selamat minum arak kepada ku yang menjadi comblang. Ayuh kita minum kering arak ini. Kemudian, tanpa menghiraukan pula pada orang lain, ia segera minum kering araknya dan mempergunakan lengan bajunya untuk menyeka bibirnya. Sejak hari ini dan selanjutnya, ia melanjutkan, dua keluarga, cabang atas kenamaan di kalangan Kang Ong telah saling berbesan, dengan terangkapnya perjodohan putra dan putri kalian yang sangat setimpal itu. Semoga mereka berdua hidup rukun dan bahagia sampai di hari tua. Ha, ha, ha. Oleh karena kata-kata ini disusul dengan suara tertawa dan gerak-gerakan kaki dan tangan yang sangat gembira, maka kedua wanita dan seorang pria itu pun jadi turut juga tertawa, tapi, sungguh aneh sekali, orang tua yang bertubuh kurus itu tinggal tetap mengunjukkan sikap yang kecut dan tidak bergembira, hingga si wanita teromok yang menyaksikan suaminya masih selalu mengunjukkan romen yang kurang senang, dengan lantas ia berkata, Hai, mengapakah kau tinggal membisu saja bagaikan sebuah patung? Hari ini adalah hari bahagia bagi anak perempuan kita yang merayakan hari nikahnya tapi mengapa kau hanya tinggal bermuram durja, hingga tepat sekali dengan nama julukanmu Kou Biansin yang telah orang berikan kepadamu itu, Kou Biansin berarti malaikat yang beroman muram. Memang tepat sekali bersorak si comblaang itu. Memang sesungguhnya setimpal sekali akan Kou Biansin menjadi pasangan Seiji Yokohan, Seiji Yokohan berarti Yokweehwi kedua. Wanita muntok yang diberi orang gelar Seiji Yokohan itu, meski usianya telah mencapai tahun, tapi wajah Mia tidak tampak terlalu tua dan masih memberikan bayangan yang jelas akan kecantikan parasnya pada masa-masa lampau. Hal mana, sungguh tepat sekali jika orang telah memberikan ia gelar tersebut. Hampir dalam saat itu juga, Seiji Yokohan yang jika sudah agak sinting telah menyambitkan cangkir araknya pada si comblang, hingga orang tua itu lekas-lekas berkelit dan berkata, Seiji Yokohan, janganlah kau berkelakar. Sambitan itu leput, tapi cangkinya jatuh berserakan di atas jubin. Kawan, apakah kau sudah mabuk kau? Biansin yang selalu tampak bermuram durja, akhirnya telah mencampuri juga berbicara. Seiji Yokohan segera bangun berdiri dan membentak, siapa berani bilang bahwa aku mabuk? Jangan bertengkar, jangan bertengkar menasehati orang-orang yang berkumpul di situ. Seketika itu dari bagian gedung itu pun terdengar suara hiruk pikuk dan tindakan kaki beberapa banyak orang yang terdengar berlarian menuju ke ruangan tamu di situ. Ada apa ini ribut-ribut tiba-tiba Seiji Yokohan memasang telinga buat mendengar, hal mana, pun dituruti oleh orang-orang yang berkumpul di sekitar meja perjamuan itu. Tidak antara lama muncul dua orang pemuda yang masuk ke dalam dengan wajah pucat dan tergesa-gesa. Suhu Suhu, celaka kata mereka dengan suara yang hampir berbareng. Wanita kurus dan suaminya yang menjadi tuan rumah di situ sudah tentu menjadi terkejut sekali menyaksikan kedatangannya kedua orang murid itu. Kedua suami istri itu bukan lain dari dua orang pendekar kenamaan yang di kalangan Kang Oh dikenal orang sebagai Tong Teng Siang Hiap atau sepasang pendekar dari Telaga Tong Teng. Yang laki bernama, Liu Kang, sedang suanita, bernama Bun Sogyok. Orang yang menjadi membelai pria pada hari itu, bukan lain daripada putera mereka yang bernama Liu Kang, yang di kalangan Kang Oh diberikan orang nama julukan Xiao Tiat Kau, atau si kera besi kecil. Mereka suami istri ketika melihat kedua murid itu masuk dengan tergopoh, Sudah barang tentu segera bertanya, ada urusan apa? Tanda petik. Pertanyaan ini membuat para tamu yang belum bubaran menjadi tercengang, kecuali Kau Biansin Teng Tin yang tetap tinggal duduk di kursinya, tidak bergerak, juga tidak berkata-kata. Tapi Seiji Yok Hoan Wan Ho yang hatinya tidak sabaran, buru-buru melompat berdiri dan menyekal kedua orang murid tuan rumah itu sambil turut bertanya, ada urusan apa jika lauk kera kecil itu berani menerbitkan kerusuhan, ia harus berlaku hati-hati menjaga kepalanya. Kedua murid itu belum lagi menjawab pertanyaan Seiji Yok Hoan, ketika atau orang masuk ke dalam ruangan tamu bagaikan sekawanan lebah yang berterbangan kalang kabut karena sarangnya dibakar orang. Di antara mereka ada seorang yang telah menderita iuka-iuka agak parah. Mereka ini, dengan kacau berlomba-lomba melaporkan sesuatu pada induk semang mereka, hingga sukar dibedakan laporan siapa yang benar atau kurang benar. Tong Teng Siang Hiap yang menyaksikan seorang anak buahnya telah terluka, tidak tertahan pula buat tidak menoleh pada Seiji Yok Hoan dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum simpul, pada waktu malam pernakahannya, anak perempuanmu tidak iuka membawa juga senjatanya ke dalam kamar. Apakah artinya ini? Seiji Yok Hoan lain menatap wajah kedua orang yang pertama muncul itu sambil menanyakan, sebenarnya telah terjadi apa, hingga membuat kalian berlarian begitu tergesa-gesa, Lekas bilang, tanda petik, tapi bukannya menjawab pertanyaan itu, sebaliknya mereka menoyah pada. Tong Teng Siang Hiap dan berkata, Suko telah dilukai oleh berandal perempuan itu, hingga belum diketahui apakah ia hidup atau mati. Kata-kata Suko atau kakak seperguruan yang diucapkan kedua orang itu, sudah jelas dimaksudkan terhadap orang yang mencadi mempelai pria itu, yaitu Xiao Tiat Kau Liu Kong. Oleh karena mendengar laporan ini, sudah tentu banyak orang yang menjadi sangat terkejut. Liu Kang suami istri hampir tak percaya pendengaran telinga mereka. Berandal perempuan mana yang kalian maksudkan itu kata mereka dengan suara yang hampir berbarengan. Apakah kalian anggap begitu mudah untuk setiap orang membuat kerusuhan tanpa alasan? Dengan pertanyaan itu, beberapa banyak orang segera mengajukan laporan menurut apa yang mereka masing ketahui, hingga suaranya hiruk pikuk dan tidak jelas siapa di antara mereka yang laporannya lebih benar dan patut dipercaya. Maka Bun Sogia Ok yang mendengar anak laki-lakinya telah dilukai orang, sudah tentu saja hatinya jadi kaget bercampur gusar, hingga dalam keadaan tidak sabaran ia telah mengebrak meja dengan begitu keras, hingga piring, mangkok dan cawan di atasnya telah mencelat dan tidak sedikit yang berjatuhan ke lantai dan hancur berantakan. Aku tidak mengerti laporan apa yang kalian sampaikan kepada kumentak sinyonya pendekar itu. Aku hanya membutuhkan laporan yang cukup jelas dan dapat dimengerti orang. Orang-orang itu yang menyaksikan induk semang mereka menjadi gusar, dengan mencelos segera mempersilahkan kedua orang yang datang duluan itu untuk memberikan laporan mereka. Subo, kata salah seorang murid itu. Itulah anak perempuan mereka ini, yang telah melukai suko katanya sambil menunjukkan Seiji Ok Hoan dan Kou Bian Sinteng Tin. Apa? Kau memaki aku beranda perempuan selak Seiji Ok Hoan sambil mendelikan matanya, sedang kakinya lalu ditendangkan pada bangku yang dibuat daripada porselen biru, hingga bangku itu mencelat dan jatuh di atas lantai lengan mengeluarkan suara gredom berangan, keras sekali. Sedang pecahan bangku porselen tersebut hancur dan munkrat dan tergerakian kemari. Sabar dahulu, kawan kata Seiji Ok Hoan dan Kou Bian Sinteng Tin pada istrinya. Paling benar dengarlah dahulu apa kata dia itu, ia melanjulkan sambil menunjuk pada murid Liu Kang itu. Jangankah bicara sembarangan Seiji Ok Hoa seolah-olah mengacam pada orang yang melaporkan pada Indiuk Semang dan guru mereka itu. Memang benar, selak murid yang kedua, bahwa anak perempuan mereka inilah yang telah melukai Suko. Bohong bentak lagi Seiji Ok Hoan Wan Ho. Kami tidak berdusta, kata orang itu pada Liu Kang dan Bun Soho Giok suami istri. Itulah Pek Hoa Sian Chu yang telah melukai Liu Suko. Suhu dan Subo boleh pergi periksa dan menyatakan sendiri kebenarannya kata murid itu. Pek Hoa Sian Chu atau Dewi Beraptus Bunga itulah nama gelar Teng Xiaoweng, Puteri Kou Bian Sinteng dan Seiji Ok Hoan yang menjadi mempelai wanita pada petang hari itu. Oleh karena itu, Wan Ho dan Kou Bian Sinteng jadi terbengong-bengong sejenak, tidak dapat mengucapkan barang sepatah katapun. Kau dengar Bun Soho Giok menuding pada Seiji Ok Hoan dan suaminya. Itulah sesungguhnya anak perempuanmu yang telah melukai anakku. Seiji Ok Hoan yang sudah agak ksinting dan muda naik darah, segera berlompat maju sambil berseru, jikalau benar demikian halnya, kau hendak terbuat apa terhadap anak perempuan kami itu? Tanda petik. Jadi kau menantang padaku kata Bun Soho Giok yang juga tidak mudah digertak orang. Jikalau anak perempuanmu membunuh anak laki-lakilku, dia harus mengganti dengan jiwanya sendiri. Kau mengerti? Kurang ajar dan perat Seiji Ok Hoan. Akan kusasikan sampai di mana kelihayanmu sambil berkata begitu, lah segera gerakan kedua-dua kakinya dan menendang dua buah bangku porselen di kedua sisinya, hingga bangku-bangku yang mungkin juga akan merintangi gerak-geriknya dengan secara leluasa berterbangan ke kiri-kanan. Yang sebuah membentur dinding tembok dan hancur menjadi berkeping-keping di saat itu juga meluncur ke iu air gedung dan jatuh di lapetaran babaikan daun yang gugur dari tangkainya, hingga, bangku ini pun hancur lebur dengan memunkratkan pecahan-pecahannya kian kemari. Tapi pada sebelum Seiji Ok Hoan dan Bun So Giok turun tangan buat menentukan kepandayan masing-masing, tiba-tiba di antara mereka berdua berkelebat sesosok bayangan manusia yang gerak-geriknya melapaui sinar kilat, menarik tangan Seiji Ok Hoan Wan Ho sambil berkata, Mari kita berlalu. Tanda petik. Bersamaan dengan diucapkannya kata-kata itu, Seiji Ok Hoan pun telah ditarik keluar dari ruangan yang seyogianya akan diperkirakan sebagai medan pertempuran itu. Sementara Liu Kang yang melihat Kau Biansin Teng Tin hendak mengajak istrinya berlalu dari situ, buru-buru ia berseru. Teng Heng, tunggu dulu. Begitupun Seiji Ok Hoan yang merasa dirinya telah dirintangi maksudnya akan bertempur dengan Bun So Giok oleh suami Mia, dengan lantas yang mendelikan matanya dan membentak, Fui! Kau mau mengajak aku berlalu dari sini, tapi bagaimana dengan anak perempuan kita itu? Benar juga apa kata pendekar wanita muda naik darah itu? Jikalau anak perempuan mereka yang menjadi mempelai melukai bakal suaminya, apakah pihak keluarga si mempelai laki-laki tak akan mengepungnya buat menuntut balas? Seketika itu juga dari sebelah luar telah mendatangi pula beberapa banyak orang dengan sikap tergopoh-gopoh. Barusan Pek Hoa Sian Chu telah melarikan diri dengan jalan melayang ke atas genting, kata orang yang menderita luka itu. Ketika kami sekalian hendak merintanginya, ia segera turun tangan dan melukai bahu kami dengan gembulannya. Tanda petik! Seiji Yok Hoan sangat gelusar mendengar romongan orang itu, hingga ia memotong pembicaraannya dengan suara keras. Titik 2 Tutup Bacotmu Anak perempuanku berani berbuat, berani juga menanggung akibatnya, dimanakah ada aturan kabur sebagai seorang pengecut? Karena menduga pasti bahwa anak laki-laki mereka telah dilukai anak perempuan tengtin suami-isteri, maka Liu Kang lelas-lekas menyeiak dengan suara yang menandakan sangat gelusar dan berseru, kalian berdua jangan pergi dahulu. Jikalau kami berdua telah menyaksikan keadaan luka anak kami, barulah kita coba berunding pula. Tanda petik! Tidak usah mengulur-ulur waktu, kata Seiji Yok Hoan dengan sengit, jika kalian sesungguhnya berhati tabah, bolahlah segera kita lanjutkan pertempuran ini, kalau tidak, apa perlunya kau minta kami menunggu? Bun So Gi Yok jadi sangat mendongkol, hingga ia sembat sebuah kursi di dekatnya, dengan mana ia segera pukulkan ke arah Yok Wiehwi kedua itu, yang segera menangkis dan memukul kursi itu dengan telapak tangannya. Berat! Begitulah terdengar suara, bagaikan kapak yang membelah balok, hingga di lain saat kursi itu telah terpukul hancur dan kepingan-kepingannya melayang ke sana sini. Kemudian, cepat bagaikan kilat, ia sambar bekas kaki kursi tersebut, dengan mana Seiji Yok Hoan telah mempergunakan untuk menotok jalan darah lengtai hiyat liokeng yang berada di sebelah kirinya, sedang Bun So Gi Yok yang menerjang dari sebelah kanan hendak ditotok jalan darah kian ceng hiyat pada bagian bahunya. Tapi mereka berdua suami istri tidak berlaku lengah dan membiarkan Seiji Yok Hoan, berbuat punya suka atas diri mereka. Maka sesudah berhasil menghindarkan diri daripada serangan itu, liokeng segera melompat ke sisi pintu ruangan tamu dan memanggil, Teng Heng, jangan berlalu dahulu. Tapi sebelum liokeng datang menghampiri, Kou Bian Sintong Tin telah menendangkan kedua kakinya ke tanah dan melayang ke atas genting bagaikan seekor burung kepinis cepatnya, hingga dalam waktu sekejapan saja ia telah renang hilang ditelan oleh kegelapan. Liokeng yang memang telah ketahui betapa tingginya ilmu mengentengkan badan si besan itu, terpaksa membatalkan maksud untuk mengejarnya. Karena meski ia dapat mengejar dengan gerakan bagaimana cepatnya juga, sudah pasti amat sukar untuk dapat menyusulnya. Selain itu, ia pun belum mengetahui, halal apa yang telah menerbitkan kehebohan itulah kenal Teng Tin sebagai salah seorang gagah yang terkenal di kalangan Keng O, tapi sama sekali belum pernah bersahabat akrab dengannya. Sekarang karena mereka berdua telah mempunyai hubungan sebagai besan, maka ia anggap tidak selayaknya mengejar-ngejar orang bagaikan seorang musuh. Lebih-lebih duduk persoalannya belum jelas bagi dirinya. Maka setelah berdiri bengong sesaat lamanya, buru-buru ia membalikan badannya dan menuju ke ruangan tamu, di mana istrinya tengah bertempur dengan Seijiok Hoan Wan Ho. Pertempuran itu telah berlangsung antara, atau jurusi amanya, tapi kedua pihak sama unggul kepandainya, dan amat lincah gerak-gerakannya. Dua puluh orang keluarga Liok telah terdesak dan terpaksa mundur ke kiri kanan ruangan tamu itu. Bun So Giok meski kurus perawakannya, ternyata amat gesit gerak-geriknya begitu pun Seijiok Hoan yang bertubuh gemuk-teromok, ternyata tidak menjadi halangan untuk ia meladani bertempur dengan besannya dengan sama gesit dan gagahnya. Jika seorang maju menyerang, maka yang lain segera berkelit dan maju kembali untuk menyerangnya lagi, terus saling serang, berkelit, membalas dengan tunai. Hal mana membuat rasa kekaguman pada anak buah keluarga Liok yang masih berkumpul di situ. Hanya amat disayangkan, bahwa pertengkaran yang terjadi antara kedua pendekar bleh dikatakan agak membuta, karena belum diketahui sebab-musabab yang sebenarnya terjadi. Karena kalau yang seorang merasa berwajah akan membela anak laki-lakinya yang terkabar dilukai orang, adalah yang lainnya, sebaliknya hendak membela anak perempuannya. Yang selalu dianggapnya berada dalam kedudukan yang harus diibenarkan. Oleh karena itu, tidaklah heran kalau kedua pihak telah mengadu tenaga dengan sia-sia saja, bagaikan orang-orang yang memperebutkan bungkusan yang belum ketentuan apakah isi yang ada di dalamnya berharga atau tidak untuk dijadikan barang rebutan. Tatkala Bun So Giok melihat Liokeng telah kembali ke ruang tamu dan berdiri di salah satu pinggiran tanpa membantui kepadanya. Segera juga ia mendelikan matanya dan berseru, apakah perlunya kau berdiri menonton di situ? Ayoh, segeralah kau maju buat mengepung lawan kita ini. Liokeng yang berpikiran panjang, tidak mau bergerak dengan secara semerono. Karena ia pun telah berpikir, bahwa suatu peristiwa pastilah ada sebab-musababnya yang cukup kuat untuk kemudian menimbulkan sengketa serupa ini. Kedua pihak ini percaya telah bertindak secara semerono dan salah paham, dari itu ia tidak mau sembarangan campur tangan dengan kero membabi buta. Lebih L, Ebi buat mengerubuti orang dengan berduaan. Ia enggan melakukan perbuatan pengecut ini dan lalu berkata, Akanku pergi melihat sendiri keadaan Kong Jie di sana, barulah nanti kita berunding pula. Tanda petik. Tapi Sei Giok Hoan yang mendengar pembicaraan cuan rumah itu, dengan lantas ia berseru, Jangan pergi, kembalikan anak perempuanku. Aku tak suka menikahkan dia pada anakmu. Sementara Bun So Giok yang diliputi kemarahan, wajahnya yang putih seakan-akan berubah birulah menggerakkan kedua-dua telapak tangannya bagaikan baling-baling yang hendak menghambat terjangan angin taufan. Ketika telapak tangan kirinya membacok bahwa Sei Giok Hoan, si harimau betina yang tersebut belakangan segera berkelit untuk menghindarkan diri dari pukulan itu, Tapi telapak tangan kanannya lalu disodokan ke arah dada orang bagaikan kilat cepatnya. Sei Giok Hoan lekas miringkan badannya untuk melewatkan sodokan itu. Dan kemudian ia mempergunakan kaki kursi yang dicekal di tangannya untuk menghantam lengan orang yang menyambar kepadanya itu. Melihat pukulannya gagal, Sei Giok Hoan jadi semakin sengit dan menerjang Bun So Giok dengan gerak-gerakan yang lebih cepat dan nekat. Kurang ajar seru Bun So Giok tiba-tiba akan ku bikin kau menyaksikan dengan matuk kepalamu sendiri, betapa lihainya ilmu pukulanku dengan tetapak tangan ini. Sekarang aku tak akan berlaku sungkan lagi. Sambil berkata begitu, pendekar wanita dari telaga tongteng ini segera merubah kera penyerangannya, hingga ketika pertempuran ini berlangsung beberapa juru selamanya, Sei Giok Hoan kelihatan terkejut dan baru mengetahui, betapa dasyatnya ilmu pukulan telapak tangan murid jarawan wanita Tau Jelonie ini. Dan jika pertempuran ini dilanjutkan, ia harus menggunakan senjata pusakannya untuk menghadapi besannya yang dengan secara tiba-tiba telah menjadi musuhnya itu. Begitulah sesudah menyambitkan kaki kursi itu pada Bun So Giok, yang ialu mengibaskan lengan bajunya buat menyapu kaki kursi yang disambitkan untuk menusuk ulu hatinya, Sei Giok Hoan Wan Ho segera menyambut sepasang pankoan pit dari gegernya, dengan mana ia telah mulai membuka serangan-serangan baru dengan senjata yang ia biasa pakai dan sangat mahir untuk memainkannya. Bagian kedua Dengan begitu pertempuran itu seolah-olah dimulai lagi dengan babak-babak baru yang tak kalah dasyat dan ramainya daripada tadi. Sungguh tidak kunyana, bahwa hari ini aku beruntung dapat menjajal kelihayannya salah seorang pendekar dari Telaga Tong Teng, kata Sei Giok Hoan Wan Ho dengan tertawa menyindir. Tetapi Bun So Giok tidak menghirauhannya dan tinggal tetap meluncurkan pukulan-pukulannya dengan tidak banyak bicara pula. Dalam keadaan begitu, tiba-tiba Liu Kang telah kelihatan balik kembali dan segera berniat memisahkan kedua orang pendekar wanita dengan nialan melompat ke tengah medan pertempuran. Tapi Sei Giok Hoan yang menyangka jelek atas kedatangan cuan rumah itu, segera mengayunkan sepasang pankoan pitnya dan menerjang pada Liu Kang dengan siasat pekol yang cie, atau bangau putih mementangkan sayap. Kedua-dua tangannya mula-mula dibentangkan, kemudian dengan gerakan secepat kilat ia menerjang untuk menusuk perut orang yang baru datang itu, hingga Liu Kang terpaksa berkelit sambil menggerakan kakinya buat menendang, dengan gerakan yang hampir tidak terlihat karena amat cepatnya. Sementara Sei Giok Hoan yang tidak keburu menarik pulang pankoan pitnya yang ditusukan pada Liu Kang, sudah barang tentu senjatanya telah kena tertendang sehingga mencelat ke atas dan menancap dalam sekali pada tiang rumah di tengah ruangan tamu itu. Selaka pilkir Sei Giok Hoan di dalam haltinya, tapi keberaniannya yang dapat menyayangi besarnya Gunung Tai. San tidak membuat ia mundur barang setapak pun dari medan pertempuran. Begitulah dengan hanya bersenjatakan sebuah pankoan pit dari tangannya, ia melanjutkan pertempuran itu untuk menghadapi dua lawan dengan sekaligus. Tapi Liu Kang yang memang tidak berniat buat mengerubuti besarnya itu, lekas-lekas ia mundur dan menjauhkan diri di sisi medan pertempuran. Bun So Giok kelihatan mendongkol sekali menyaksikan suaminya mengunjukkan kelemahan kepada pihak lawannya, tapi tak dapat berbuat lain daripada mengomel, goblok kau. Tanda seru yang mana cukup dipahami oleh Liu Kang sendiri, yang tinggal menunjukkan sikap pasif sambil menghela nafas dan tinggal berdiri menonton di suatu pinggiran. Selagi pertempuran masih berlangsung dengan serunya, tiba-tiba ada beberapa orang yang datang menggotong seseorang yang rupanya terluka parah sambil berkata, Suko datang. Suko datang. Tanda petik. Dengan ini, pertempuran itu pun mendadak terhenti sejenak. Bun So Giok dan Liu Kang lekas-lekas menoleh pada orang-orang yang baru datang itu, sedang Se Giok Hoan yang mengambil kesempatan selagi pertempuran tertunda, dengan secara tiba-tiba ia melompat ke atas dan menjamret senjatanya yang menancap di atas tiang, hingga di lain saat ia telah siap meladani bertempur melawan Bun So Giok dengan menggunakan sepasang senjatanya itu. Tubuh orang yang digotong itu berlumuran darah itu ternyata adalah membelai pria putra Tong Teng Siang Hiap sendiri, yang bernama Siao Tiat Kau Liu Kang. Hal mana telah membuat kekagetan yang bukan alang kepalang bagi kedua orang tuanya. Iii, kau kenapa, nak kata Bun So Giok yang segera menghampiri pada anaknya yang terluka parah itu. Pakaian Siao Tiat Kau tampak merah karena busah oleh darah yang keluar dari beberapa luka yang terdapat di atas tubulnya. Menyaksikan bahwa bagian luka-luka itu besar-besar bekasnya dan mengeluarkan darah tidak henti-hentinya, maka Si Giok Hoan segera mengetahui, kalau-kalau si pemuda itu telah dilukai oleh gembolan Liu Seng Hou Jiao Tui anak perempuannya Siao Weng, semacam gembolan berantai, yang dapat dipergunakan untuk menyerang musuh dari jarak yang agak jauh. Hal mana telah membuat Bun So Giok yang segera juga mengetahui hal ini, segera menuding pada Si Giok Hoan Wan Ho sambil mendamperat, perempuan geladak, kau jangan lari. Si Giok Hoan sendiri yang melihat dengan metu kepala sendiri luka-luka Liu Kong itu, diam-diam tidak membenarkan atas perbuatan anak perempuannya yang dianggapnya sangat katerlaluan itu, tapi buat tidak membuat harga diri merosot di mata orang banyak yang mendengar ia dicaci maki perempuan geladak oleh pihak besannya, sudah barang tentu ia tidak sudi mengunjukkan kelemahan dirinya dan ia lu tersenyum dingin sambil balas menjengeki, bukan salah anak perempuanku jikalau ia mampu turun tangan melukai anak laki-lakinu sampai begitu, tetapi anak mulah yang ternyata tidak becus berbuat apa-apa. Kau anggap aku takut kepadamu. Hektometer, aku tidak akan lari, tetapi hendak renyaksikan sendiri sampai di mana keunggulan ilmu silatmu yang sangat kau banggakan itu. Bun So Giok yang sudah merasa amat gemas dengan kecaman Si Giok Hoan yang dirasakannya amat pedas itu, keruan saja jadi amat guar dan lalu maju menerjang buat menyodok dada lawan yang bertubuh montok teromek itu dengan lima jari tangannya yang runcing bagaikan ujung tombak, hingga liokong yang kebetulan baru merenbuka matanya, dengan napas yang terengah-engah lalu coba berseru, ayah, ibu. Bun So Giok terpaksa menunda serangannya dan menoleh pada anaknya dengan perasaan hati yang wancur. Kong Jiet, katanya, ada, urusan apa yang hendakkah sampaikan pada ibu. Aku memohon, agar supaya kalian jangan bertengkar, kata liokong dengan suara lemah. Bun So Giok tertegun sejenak dengan halisnya yang tebal tampak berkerut. Apa katamu seolah-olah ia hendak mengulangi? Kau telah menderita luka-luka sedemikian parahnya, apakah itu boleh dibiarkan begitu saja tanpa mengajukan sesuatu tututan? Liokong yang tampaknya sudah sangat lemah, tak mampu melanjutkan bicaranya, sedang liokong yang melihat luka-luka anaknya, segera totok urat darah anaknya itu untuk menghentikan darahnya yang masih mengucur keluar. Jikalau anakku sampai kenapa-napa, kata Bun So Giok dengan hati penasaran, kau harus ganti jiwa anakku dengan jiwa anakmu, atau dengan jiwamu si tua bangka. Sambil mencetuskan ancaman itu, sinyonya pendekar ini lekas-lekas menoleh ke arah Si Giok Hoan, tapi lekas juga ia berubah kaget dan menyebut, dasar si celaka karena selagi ia sibuk menolong liokong, si Kui Yehwi kedua telah kabur entah kemana perginya. Dan meskipun kemudian Bun So Giok telah mengejar keluar ruangan tamu itu dan mencari kemana-mana, ternyata tidak tampak pula bayang-bayangannya sinyonya pendekar yang bertubuh montok terokmok itu. Oleh karena itu, apa boleh buat kedua suami istri itu lalu menggotong anak laki-laki mereka ke dalam kamar untuk diobati dan dirawat luka-lukanya. Liokong telah jatuh pingsan sehingga hampir setengah jam lamanya, kemudian barulah lambat laun tersadar dan dapat tidur dengan nyenyak setelah luka-lukanya. Liokong yang telah menjadi jago kawakan di kalangan Kang Ong sekian tahun lamanya, mengetahui bahwa luka-luka anaknya itu tidak berapa berbahaya, karena luka-luka itu hanya luka-luka di luar saja, hingga setelah berobat beberapa hari lamanya, pasti akan dapat sembuh dan hanya meninggalkan bekas-bekas yang tidak ada artinya sama sekali. Begitulah dengan mengambil kesempatan selagi istrinya mengobati luka-luka anaknya itu. Liokong lalu panggil kedua anak muridnya yang menghadap tadi buat ditanyakan keterangan-keterangannya mengenai terjadinya kehebohan antara anaknya dengan si nona mempelai tadi. Kamu boleh tuturkan tentang terjadinya peristiwa ini dari mula sehingga di akhirnya, tanpa memihak pada kami atau mempelai perempuan itu kata orang tua itu. Demikianlah menurut penuturan kedua anak murid tersebut. Sesudah melakukan laufang, kami sekalian telah keluar dari kamar pengantin dalam suasana yang gembira, baik di pihak kita maupun di pihak suko dan istri. Malah sesudah kita berlalu dan diam mendengar mereka berbicara dari luar kamar, kami masih bisa mendengar suko dan istri saling menggedah dan berkelakar serta tertawa terkekeh-kekeh. Tapi kemudian entah bagaimana suasana yang gembira itu mendadak terganti dengan kerusuhan. Seingat kami, di waktu kami sekalian masuk ke kamar pengantin buat melakukan laufang, kami melihat gembola nona mempelai yang bernama Liu Seng Hou Jau Tui dihiaskan dua buah rumbai-rumbai dengan tambang yang berwarna merah, maka kami sekalian lalu mencertawai suko sambil berkata, suko, kau harus berhati-hati dengan Hou Jau Tui ini, yang sesungguhnya juga tidak boleh dibuat gegabah. Kami mengatakan itu sekedar kelakar belaka, tidak taunya kecelakaan benar-benar telah menimpah atas diri suko. Liu Kang yang tidak suka mendengar penuturan yang dilakukan secara berlarut itu, segera dengan tidak sabaran membentak, jangan melantur. Kau boleh menuturkan dengan singkat tapi cukup jelas, aku tidak punya waktu cukup untuk mendemcarkan segala donganganmu. Mula suko terdengar tertawa dan berkata, kau punya gembolan, tapi aku punya pedang yang juga tidak kalah hebatnya. Kami di luar kamar turut tertawa dan menganggap ini sebagai suatu lelucon belaka. Jikalau aku telah berumah tangga, demikianlah suko melanjutkan, ayah akan memberikan aku sebilah pedang Cheng Hang Kiam. Bukankah kau juga menganggap bahwa pedang itu hebat sekali suhu, apakah benar suhu mempunyai pedang yang bernama Cheng Hang Kiam itu? Tak usah kau banyak bacot mencampur adukan persoalan yang benar dengan segala urusan tetek bengek bentak liokeng dengan perasaan mendongkol, ayoh, kau lanjutkan. Kedua orang itu jadi terkejut dan lalu memulai pula, mula-mula nona mempelai hanya tertawa saja, tetapi kemudian, entah bagaimana, mendadak ia berhenti tertawa dan balik bertanya, Kongke, pedang apakah itu ikau katakan tadi? Suko terdengar berbicara gugup dan tak mau memberikan keterangan apa-apa. Ada kemungkinan ia salah omong dan mengucapkan sesuatu rahasia dengan secara tidak disengaja. Nona mempelai coba meminta keterangan selanjutnya, tetapi Suko menolak buat memberikan keterangan yang dimintanya itu. Dengan begitu, maka mulailah terjadinya kerusuhan itu. Kami sendiri tidak menduga sama sekali bahwa persoalan yang sekecil ini bisa mengakibatkan kesudahan yang begitu mengerikan. Tapi ketika mengetahui bahwa di luar kamar masih banyak orang yang berkumpul di situ sambil mendengarkan pembicaraan mereka, maka Suko berhenti sebentar kemudian memperendah suara bicaranya dan coba melanjutkan dengan care yang lebih tenang. Dalam keadaan begini, rasanya paling baik kita jangan menyebut pula persoalan tadi, kata Suko dengan suara membujuk. Tapi rupanya Nona mempelai tidak mau mengerti, hingga kami mendadak mendengar ia membentak, aku tidak peduli. Kau harus ceritakan itu kepadaku. Kemudian Suko menghiburnya dengan suara yang begitu pelahan, sehingga kami di luar kamar tak dapat mendengar jelas pembicaraan itu. Begitulah setelah keadaan sudah agak sunyi dan tidak terdengar pula mereka berbicara untuk beberapa detik lamanya, lalu kami mengajak kawan-kawan buat berlalu dan masuk tidur. Tidak taunya sebegitu lekas kami hendak berlalu, tiba-tiba dari dalam kamar terdengar si Nona mempelai bertengkar dengan Suko dengan suara yang sengit sekali. Sioweng, kami mendengar Suko berkata, tampaknya kau tergesa sekali untuk mengetahui persoalan ini. Bersabarlah hingga beberapa hari pula lamanya, niscaya kau akan ketahui hal ini dengan sepantasnya. Nona mempelai tampaknya gusar sekali, karena kami mendengar ia menghentak, tidak bisa. Aku, mesti ketahui itu sekarang juga, dan kau mesti menerangkan kepadaku dengan sejelasnya, kira bagaimana pedang itu bisa terjatuh ke dalam tangan keluargamu. Aku sendiri pun kurang jelas mengenai hal ihwal pedang ini, Suko memberikan keterangannya. Dan jikalau aku menyebut nama pedang itu hanyalah sekadar apa yang ku dengar dari penuturan orang lain saja. Sedangkan ayahku sendiri, pernah mengatakan tentang pedang itu baru dua kali. Sesaat kemudian kami mendengar suara sesuatu bagaikan barang yang dirobek, yang dibarengi dengan bentakan suara Nona mempelai, kau tengok. Tanda petik. Gambar. Titik. Kemudian Nona mempelai lompat ke atas genting dan menghilang di antara kegelapan. Suko di dalam kamar rupanya terkejut sekali, karena sesaat lamanya kami tidak mendengar ia berkata-kata. Setelah itu kami mendengar Suko berkata-kata dengan suara separuh membujuk. Sudahlah, katanya, tak usah kita membicarakan persoalan dengan berlarut-larut. Eh, eh, care bagaimana kau? Tanda tanya. Belum lagi Suko selesai bicara, tiba-tiba Nona mempelai menyelak dan membentak. Sudahlah, jangan banyak bicara, dan jangan salahkan aku jika aku mengambil tindakan sesuatu. Sesudah mendengar kata-kata itu, selanjutnya kami mendengar Suko meratap-ratap, hingga kami menertawakannya dan menganggap ia seorang laki-laki yang takut istrinya. Dari meratap, kemudian Suko menjerit-jerit dan mengeluh, Sudah, Siau Weng, Sudah, janganlah kau memukuli aku. Tanda petik. Tatkala kami berdua hendak menghampiri ke depan pintu kamar pengantin, tiba-tiba kami melihat pintu jenilah terbuka dan menyaksikan Nona mempelai tengah menjingjing gembolan Liu Senghou Jauh Tui hendak melompat keluar dari situ. Wajahnya gusar pakaiannya berlumuran darah, sedang Suko di dalam kamar seolah-olah membiarkan dia pergi dengan begitu saja. Kan Sute hendak coba merintanginya, tapi ia telah dihantam bahunya oleh gembolan Nona mempelai, hingga ia jatuh roboh dengan menerita luka-luka. Kemudian Nona mempelai lompat ke atas genting dan menghilang di antara kegelapan entah kemana perginya. Selanjutnya, karena ingin mengetahui hal-hal apa yang telah terjadi di kamar pengantin selama ini, murid segera masuk ke sana dan mendapatkan Suko terlentang di atas renjang dalam keadaan pingsan dan mandi darah. Hal ini, sudah barang tentu, sangat mengejutkan sekali hati kami, hingga dengan pikiran bingung kami lekas melaporkan pada Suhu. Tetapi belum tahu apakah keadaan luka-luka Suko tidak membahayakan bagi dirinya? Dan bagaimana persoalan ini harus diselesaikannya? Liu Kang terbengong sejenak, dahinya segera berkerut bagaikan orang yang sedang berpikir keras, kedua tangannya diletakkan senaknya saja di atas punggunya, suatu tanda bahwa ada sesuatu hal yang menindih perasaannya dengan secara hebat. Kemudian ia berpesan pada kedua muridnya itu sambil berkata, kamu sekarang boleh pergi dahulu, tetapi, jangan sekali-kali kamu menerbitkan heboh dan membicarakan tentang peristiwa yang baru terjadi ini di luaran. Kamu mengerti? Tanda petik. Kedua murid itu berjanji akan mentaati pesan itu dengan sebaik-baiknya, barulah kemudian meninggalkan guru mereka dengan laku yang hormat sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya.